Hai semuanya gue Zen, hari ini gue pengen lanjutin lagi main in game Another Code Recollection to Memories Kita masuk ke chapter 7, ya harusnya sih ini udah mau kelar ya Antara mungkin video ini atau video selanjutnya mungkin, kita lihat aja Yang pasti ini udah mau mendekati akhir, hampir semuanya udah kejawab Tinggal kita paling sih nolongin si Jessica Terus juga ngabisin si Bill, terus habis itu ngurusin alat-alatnya Terus pulang ke rumah bertiga, seperti apa yang kita impikan Dan gue gak tau apa yang akan terjadi sama Di juga Apakah kita akan berpisah atau enggak Kita langsung masuk aja ke gamenya ya, yuk Oke, chapter 7, The Miracle of the Blue Moon Kajaiban bulan biru Gue gak tau nih bulan biru ini apa nih maksudnya Ini apa yang terjadi Oh, temuannya udah rusak ya Apakah ini mesin satu-satunya Aku punya beberapa cara untuk mengejutkan mobil Kau menghancurkan another, itu sekali Ini adalah tindakan untuk emergency Tapi ini semua kan hasil kerja keras Mama yang tersisa Ini adalah yang terbaik Apapun yang terjadi disini, gak akan pernah terjadi lagi Papa Aku akan menangani ini semua Ashley, kamu tunggu ya disini Enggak, aku gak mau disini Aku mau ikut denganmu Aku gak peduli seberapa bahayanya Aku cuma gak bisa nunggu disini Baiklah, ayo kita pergi Oh Ternyata gue yang mimpin jalan ya Gue pikir gue jadi bapaknya gitu Bapaknya ikut gak? Oh, gak ikut ternyata Disini gak mungkin ada origaminya dong Oh iya, kan kita bisa ngecek origaminya lewat ini ya Gue baru nyadar tuh Nih Nih, ini ruangan siapa ya nih? Ini ruangan pertama Gue gak tau udah kesitu atau belum Oh, ini launch ya Deket-deket launch itu Terus ini ruangan lantai 2 Oke, kayaknya gue tau deh Apa gue Oh, ini underground Oh, jangan-jangan kita mau kesitu Apakah nanti ada kesempatan untuk Keliling-keliling lagi? Ya, mudah-mudahan ya Tapi kayaknya gak mungkin dah Iya sih, itu salah satu hal yang Emang dijadikan bahan pikiran sih Kan mamahnya kan udah memberikan hidupnya Untuk melindungi another ini Tapi kan Ya, memang ini udah jalan yang terbaik lah Supaya alat ini gak jatuh ke tangan yang salah kan Dengan cara menghancurkannya Alatnya juga udah gak respon Kita langsung keluar Aku harus menemukan bil Eh, bukan kesitu Ada pintu lain Oh, ini Tadi kayaknya bokapnya jalan Ayo, Pak Jalan, Pak Jalan Oh, ikut juga Pak, selfie dulu yuk Gak pernah ini kan Udah lama gak ketemu Halo, Pak Halo, Pak Oh, Taduk Nah, yang sisi sini buat nyokapnya Yang sisi sana ya Oke, kita ke pintu yang satu Yang belum pernah kita buka Oh, ada CD D D, terima kasih D, terima kasih Tapi bokapnya tadi ngeliat sih Dia berlaku seperti itu Pokoknya si Ashley pengen membuat Bokapnya sama Jessica Supaya bisa ngeliat si D Nah, kita liat aja Apakah berhasil atau tidak Maaf, apa-apa Nah, gak apa-apa Kamu dulu aja Oke Kamu kan udah melakukan riset Bersama Bill Untuk waktu yang cukup lama ya Iya, betul Jadi kalian ini teman Ya, begitulah Terus kenapa semua ini menjadi seperti ini Itu juga jadi misteri sih buat Papa Maka dari itu Aku ingin menemukannya Jadi aku bisa tanyain semuanya Secara langsung Tentang apa yang Papa tadi pengen bilang Oh, enggak Oh, enggak Papa cuma penasaran aja Yang tadi ya Sebelum kita naik lift ini Kayaknya kamu bilang sesuatu deh Oh, enggak kok Aku cuma lagi ngomong sendiri aja Oh, gitu ya Nah, ini area baru nih Area underground Menakutkan sekali Perhatikan langkahmu ya asli Bill mungkin ada di depan sana Dan mereka menghadapinya tanpa senjata Asli Aku pergi dulu Untuk ngecek ya Wah, tunggu disini ya Wah, apakah Wah, gue enggak mau sih Kalau sampai itu kejadian Oh, tiba-tiba dia dapet ingatan Apa nih Burum Oh, sepatunya Jatuh ya dia D D Aku ingat sekarang Aku pernah kesini sebelumnya Lewat goa ini Aku tuh lagi kabur Melalui Lapangan tersebut Ternyata menembus ke goa Kamu kabur dari siapa? Itu Siapa? Oh Itu dia sepatunya Thomas Kenapa kamu enggak ngerti sih? Aku butuh uang itu Untuk anakku Kalau kamu enggak kasih Kamu enggak kasih aku pilihan Stop Thomas Ternyata menembus ke goa Oh, masih ngejar Benar Benar, aku bisa melihat Orang yang mengejarku adalah Henry Oh Om Henry Aku melihat ayahku Udah bersimbah darah Di ruangannya Aku takut banget Benar-benar takut sekali Jadi aku tetap lanjut terus Dan itulah ketika aku Kehilangan sepatuku Tapi kenapa Sepatu satu lagi Bisa ada di sana ya? Maksudnya Sepatunya disimpan Nama si Henry gitu Terima kasih atas semuanya Ini Richard Gimana bisa kamu Ngancurin another itu? Itu kan membutuhkan Waktu 11 tahun Untuk merampungkannya Apa sebenarnya Yang kau pikirkan? Apa sebenarnya Rencana kamu? Dan kemana Akan kamu kirim Data dari another itu? Oh, jadi kamu sekarang Udah tahu ya? Kalo aku tuh mencoba Untuk menjual data itu Ketika aku Memberitahukan proses Menuju Selesainya Kelakuan kamu Mulai berubah Setelah kamu melihatnya Jadi kamu Mulai ikut campur ya Sama urusan aku sendiri Kamu menyembunyikan Kunci another Kamu memprogram Sistem khusus Kedalam DAS Dan mengirimkannya Ke anak perempuan kamu Aku mau mempercayimu Aku mau percaya Sama kamu Aku pikir Kamu tuh Ngerti Tujuan aku Dan Sayoko Sayoko lagi Aku muak Sama kamu Dan idealisme kamu Oh Aduh Tuh tadi suara apa? Waduh Gak mungkin terjadi lagi kan Tapi bentar ya Pah ya Mau lihat sepatunya Jangan bilang Disini juga ada Itunya lagi Oh iya Ada ya Tadi Satu Tapi dimana ya Soalnya gelap banget Tenang Bokap kita masih aman Masih selamat Tuh tadi Jadi Kita bisa Lihat-lihat dulu Kalau enggak Nanti ini gue cepetin Mana sih? Gak ada ya? Mungkin bukan disini kali ya Langsung cutscene Oh Timbakan peringatan Ini adalah peringatan pertama Dan terakhir kamu Richard Aku gak percaya Kamu akan mengkhianati kami Untuk uang Kamu udah Bersama-sama Sama kami Untuk beberapa tahun ini Kamu menggunakan Nader itu Hanya untuk Tujuan kamu pribadi Ceritakan pada Aku semua ya Ceritakan yang sebenarnya Richard Kamu gak akan bisa mengerti Apa yang udah aku laluin Apa yang aku inginkan Dan Sayoko Asli Jangan kemari Oke Waktu yang tepat Asli Mulai dari sini Keadaan akan Makin menyenangkan Waduh Sayonara Asli Apa sebenarnya Tujuan kamu melakukan Ini semua Oh Bener kan Bener Aku melihat semuanya Waktu aku Bersembunyi di closet Oh Pertanyaannya disini Siapa yang membunuh Mama Ayah Seseorang yang udah Diberitahu Kalau dia meninggal 11 tahun lalu Dan ternyata dia Diam-diam Mendevelop Nader Di pulau ini Dan mengirimkan Suratnya kepada Aku Untuk datang Kemari Terus ada Lawrence Pemilik dari Pulau Blood Edward Kepala keluarga dari Keluarga Edward Perusahaannya itu Cukup menguntungkan Untuk membuat Mention Di masa hidupnya Tapi dia berakhir Dengan kesendirian Di sepanjang hidupnya Terus ada Bill Bill ini Dia adalah Teman kerja dari Ayah Yang membantunya Mendevelop Another Di pulau Blood Edward Ini Dia itu Sempat menipu Untuk berpura-pura Menjadi ayah Terus ada Thomas Ayah dari Dee Dia adalah Seorang novelis Dia datang ke pulau Ini dengan Dee Dan Telah dibunuh Oleh Kakaknya Henry Terus ada Jessica Adiknya Papa Dia yang Membesarkanku Selama 11 tahun ini Jadi dia udah kayak Sosok ibu bagiku Terus ada Henry Ayah dari Franny Seorang seniman Yang kehilangan Tangannya Waktu perang Dan dia lah Yang membunuh Saudaranya Thomas Nggak mungkin Henry kan ya Nggak mungkin dong Pasti Udah Pasti Bill lah Confirm lah Terus Belum Terus Ditanyain Oh iya Kalau Henry Juga Nggak mungkin Soalnya kan Tangan kanan Yang Patah Eh patah Yang Nggak ada Masih mudah Banget ya Aku inget Itu semua Malam itu Pembunuh Mama adalah Kamu Bill Aku nggak nyangka Kamu bisa mengingat Itu dengan jelas Jadi selama ini Kamu Bill Betul sekali Kenapa kamu Membunuh Kenapa kamu Membunuh Sayoko Dia adalah Pengkhianat Apa maksudnya Dia mengkhianat Siapa Kamu beneran Nggak tahu ya Sayoko Itu bekerja Dengan kami Siapa Dari awal Another project Ini adalah Project Rahasia Bentar Bentar Kan si Siapa tuh Edward itu kan Ninggalin blueprint Di Mejanya Apakah itu Ada hubungannya Sama Ini Sayoko 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 dan aku Dipilih oleh Kepala Lab Untuk Memegang Mengemban Tugas Menjalani Project Kamu itu Cuma Peneliti Alat Bagi kami Semua Bagimu Aku cuman Seperti itu Dan akhir Alat tersebut Mulai Menunjukkan Progresnya Tapi Sayoko Malah Menghianati Kami Dan Kalian Berdua Mencurinya Dan Menyembunyikannya Di rumah Kamu Jadi Di malam Itu Aku Memberikan Sayoko Satu Kali Kesempatan Lagi Aku Memberitahukannya Untuk Mengembalikan Hasil Resetnya Dan Kembali Kepada Kami Semua Tapi Sayoko Dia Menolaknya Dan Memilih Kamu Sama Tinggal Ashley Menyenangkan Punya Anak Seperti Kamu Meskipun Cuma Sebentar Wah Bile Oh no Gini Gak bisa Ngapa-ngapain Juga Ya Kayi Sinetron Kok bisa Kok bisa Ngeliat Ya Pada Dia mati Beneran Oh Bisa Doong Dilepas Lepas Lepas Dengan Gaya Dia Kok Kayaknya Gue Masih Mikir Dia Masih Hidup Ya Oke Good Ending For Him Will Kenapa harus Berakhir Seperti Ini Papa 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 Oh Tidak 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 Tapi Papa Tidak 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 Meskipun Aku Ngeliat Dari Jauh Tapi Aku Tau Kalau Dia Ngerasa Sedih Dari Mukanya Aku Nggak Sanggup Untuk Menghampirinya Apa Jangan Papa Papa Pernah Berpikir Bahwa Bill Yang Menembaknya Tidak 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 Gue Malah Kena Twist Disini Nah Itu Dia Oke Kita Foto Coba Coba Lihat Hendry 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 Kenapa Hendry Soalnya Kan Si Lawrence Ini Kan Katanya Dia Ninggalin Blueprint Gitu Kan Yang Gue Gatau Blueprint Itu Apa Ada Kemungkinan Blueprint Itu Another Teruskan Si Thomas Pengen Ambil Ali Warisannya Si Lawrence Cuman Henry Malah Ngebunuh Thomas Wah Gue Sabar Apakah Ada Another Reveal Lagi Ini Oke Reveal Harusnya Sudah Semua Ya Oke Kita Balik ke Mansion Sekarang Ayo Kita tolong Jessica Aduh Apa Apa Ini Oh Asli Asli Kamu Baik 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 Aja Gue Beneran Gagap Tadi Cuman Aku Aku Udah Capek Dari Tadi Ya Pastilah Yuk Kamu Istirahat Aja Tapi Papa Gimana Aku Menolong Tante Kamu Dan Kita Semua Akan Pulang Ke rumah Manis Manis Baik Senyum CD Mana Eh Itu Dompetnya Ditinggal Oh Ada Di Disitu Nanti Nanti Gue Cek Ini Laptop Yang Dipake Bill Oh Gak Bisa Gue Kira Bisa Ngecek Itunya Kalau Kami Udah Keluar Dari Sini Gak Ada Yang Bisa Ngurus Ini Lagi Oke Kita Samperin Si D Ya Lu Capek Tapi Lu Masih Keliling Keliling Disini D D Kau Menyelamatkan Aku 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 Gak Mau Ada Yang Meninggal Bahkan Bill Juga Udah Cukup Hal-hal Buruk Yang Terjadi Disini Aku Jadi Ingat Sesuatu Ketika Tangan Papamu Meraih Tangan Bill Oh Aku Ingat Kematian Ku Hari Itu Aku Berlari Dari Om Henry Dan Akhirnya Terluka Disini Dia Berhasil Menangkapku Tapi Apa Lagi Ini Daniel H 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 Tapi saya memperkuatkan terkini ketika kami berguna ke溜itan para jadinya. Dan kembali terus berada di jadinya... Danya, itu harus menai! Dia datang ke sini! Ah... Aku ingat sekarang Hal terakhir yang aku lihat Ada tangan yang ingin meraih diriku Tangannya Om Henry Apa lagi ini Kita cek Banyak kuntung rokok di asbak ini Apa gak ada yang gak bersihin tempat ini ya Terus ada notebook Pasti ini punya bil ya Dan ada yang tersangkut disitu Apakah anak ini bil Apa ini si Siapa Franny ya Ininya sama soalnya Jadi mungkin dia adalah Mamanya Bill Ashley orang itu sepertinya Franny Bener Oh bener Wah Bill berarti anaknya si Franny Iya waktu itu kan si Siapa Henry kan Istrinya Henry Mary ya kalau gak salah ya Dia kabur kan Untuk ngebawa Anaknya keluar dari situ Dan Franny kan berarti hidup di luar Dia nikah sama seseorang Makanya tuh Tempatnya gak jauh-jauh dari sini ya Kapan kau menyadari Kalau Bill itu anaknya Franny Aku punya kecurigaan ketika aku melihat dia di Drawing room Oh ini mungkin adegan yang gak ada kali ya Matanya itu terlihat mirip banget sama Franny Oke Udah Big revealnya itu ya Mikrofonnya apa nih Gak ada Kita coba buka ini Transfer complete No 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 Nanti 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 Gue liat ini dulu Mobil ngawasin kita dari sini Oke ini transfer complete Apa yang ditransfer ya Terus Ini Kok ada tulisan Richard kayaknya GC Valley GC Valley itu apa ya Kayaknya gue pernah dilihat deh Aku udah dapet datanya GC Valley apa ya Apa ada sesuatu yang salah Bentar kok ini tulisan Richard ya ini Udah nih Udah Aduh gue lupa lagi GC Valley apaan Kayaknya gue pernah baca di surat deh Apa ya Oh Jessica 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 Assiri Jessica 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 Ass устрой Kesaan Rumpur 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 Syukurlah Kalo kamu gak apa-apa nah capean dia dia baik-baik aja cuman dia capek aja dia dia udah melalui hari-hari yang berat iya pastinya eh sorry sorry kepencet oh gitu doang kenapa ini semua bisa terjadi dia dulu orang yang optimistik dan selalu penuh dengan harapan dia gak akan mungkin pernah melakukan sesuatu kayak gini sebenarnya betul itu juga Bill yang aku tau tapi ngeliat dia sekarang setelah udah lama banget dia sangat penuh dengan amarah sejak kapan dia berubah aku juga gak tau asli kamu terluka ayo kita bawa dia keluar ada jalan keluar lewat sini itu menuju ke pantai udah malem ini ya udah malem bener udah malem bener mana bulannya gak biru tempat ini ini tempat yang ada di lukisannya om Henry oh 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 iya ya kalian denger suara kapal kapal siapa tuh oh iya ya Hah, kita udah pulang nih Sepertinya kamu udah lelah banget ya hari ini Halo Kapten Kamu gak ada di dok apa Waktu aku sampai Jadi aku cari-cari kalian deh Aku mulai khawatir sama kalian Tapi ya ternyata kalian selamat Aku liat kamu udah berhasil ketemu dengan papa ya Syukurlah, syukurlah Iya, tapi Kenapa? Kamu capek Ya, dikit sih Gak samalah, kita berdua capek Tapi itu bagian dari pendewasaan Satu hari yang melelahkan tiap saatnya Apa aku salah ngomong? Aku harap sih aku bisa Ngasih tau kamu seluruh ceritanya ya Kapten Bahkan kamu bakalan terkejut sih Oh, iya kah Tapi ya, anak muda Siapa yang ada di sebelah kamu? Teman kamu kah? Hah, dia bisa ngeliat D Hah? Kapten bisa ngeliat D Mudah-mudahan aku gak akan takutin dia sih Ini hantu malah takut orang Di mana sih? Lah Beneran dong Kemana dia? Oh, situ Ini gue udah gak bisa ke dalam mansionnya lagi ya Ya, gue kurang dua Origami lagi Yaudah lah ya Toh, gue juga gak baca sih sebenarnya Wah, iya juga ya Aku gak pernah keluar dari pulau ini 11 tahun Bagaimana ya keadaan di luar sana? Santai aja, Pak Enggak, gak banyak hal yang mesti aku kejar sih Seluruh paper reset terbaru juga Terus juga aku bisa dapetin semuanya dari berita Aku harus bekerja keras untuk Menyikuti teknologi yang mutakhir Papa akan tetap bekerja sebagai saintis Kalau kita udah pulang nanti Itu Papa belum pikirin sih Tapi Papa gak pernah ngelakuin apapun lagi Selain reset Apa ada sesuatu yang ingin Papa lakukan? Sesuatu yang ingin dilakukan? Hmm Aku pengen makan malam sama keluarga Oke Tadi perasaan gue pilih Jessica dulu dah Kok yang kena malah bokap ya? Hari yang luar biasa ya Kamu pasti capek Iya beneran Capek banget Tapi kan buat Jessica juga Gak mudah bagi kamu Iya sih Tapi terima kasih Atas kamu aku jadi selamat Nah yuk Kalau gitu kita balik Ini udah waktunya Kamu ulang tahun D Perpisahan kah ini? D Koko ni itanda Asuri Adoro itane Senjou ni mo D ga mi etan Apakah dia bisa ngeliat Karena mabok Né Asuri Nani D Aku Kami 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 Koku Haku Gala Koku Haku Gala Pasti udah saatnya dia pergi nih Uff Terang sekali Asholy Koku Haku Koku Haku Koku Haku Koku Haku Koku Haku Koku Haku Koku 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 Haku Koku Haku Koku Koku Haku Koku Haku Koku Haku Koku Haku Terima kasih telah menonton 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 Gue Zeno